Intro Memperingati HUR Pemerintah Kota Jambi ke-72 dan hari jadi tanah pilih Pusako Betuah Kota Jambi ke-617, DPRD Kota Jambi melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi. Rapat Paripurna Istimewa dibuka oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Haji M. Nasir. Serta dihadiri seluruh anggota Dewan Kota Jambi. Turut hadir asisten dua setda Provinsi Jambi bidang kesejahteraan sosial, Jajaran Forkompinda Provinsi Jambi dan Kota Jambi, Dipati dan Wali Kota Se-Provinsi Jambi, Jajaran Pemerintah Kota Jambi, serta kalangan pelajar berprestasi. Selain itu juga hadir kedua calon Wali Kota Jambi, Syarif Asya bersama Maulana dan Abdullah Sani bersama Kemas Al-Farizid. Pada kesempatan rapat tersebut juga dibacakan berbagai prestasi yang telah berhasil diperoleh oleh para pelajar, atlet dan masyarakat Kota Jambi yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi, nasional maupun level internasional. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi, M. Nasir, mengatakan bahwa perkembangan pembangunan di Kota Jambi sudah baik dan meningkat secara signifikan. Sementara itu PJS Wali Kota Jambi, M. Fauzi, berharap ke depan arah pembangunan Kota Jambi harus lebih baik lagi, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kita berharap ya, seperti pidato yang saya sampaikan, kita berharap dengan makin lewasanya Kota Jambi, kita berharap Kota Jambi lebih maju. Seperti kita ketahui, Jambi sudah menuju kota besar. Nah, tentu kita berharap ke depan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nanti pilkada serta ini juga aman dan damai, terpilih pemimpin yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.